Halo Nona, nama ku Donny. Eh, maksudku Jonny. Benang serta budim denganmu, enggak enggak. Apa yang kamu lakukan pada asistenku? Dia hanya duduk dan memandangi dasi kubuk-kubunya dengan wajah berpindah-pindah. Oh, oh, ini dia. Oh, namanya Vivienne. Ini gimana? Nama saya Vivienne? Apa? Pipin? Hmm, tempatmu bagus. Kertas dindingnya lucu. Ya, makasih baru aku dekor warisan. Masih biasa dikembangkan lagi. Tentunya ini masih belum selesaikan. Belum, Don. Aku kan baru merintis. Dan ya, dibalik topeng itu sebentar. Kamu act really... Kamu act really Vivi saw, kan? Sungguh di luar dugaan. Aku harus sopan, Nona. Aku tidak tahu namamu. Aku Vivi juga save baru di sini. Oke, jurnal yang pertama di episode yang ketiga. Dia mengantongi sebuah dokumen yang bernamakan Crichton. Oke, kita baca. Ini ada titlenya. Siapakah kau? At real Vivi saw. Hari ini aku berkesempatan menemui Vivienne. Susah ya, kalau baca at real. Pasti ini ada sosial medianya. Makanya dituliskan at-nya. Wanita extrovert. Aduh, kembalikan dari aku lagi. Dan energi. Yang aktif dalam trend blogging makanan yang sedang marak. Seluruh tim kaget saat tahu bahwa dibalik nama alias yang dasyat itu ada seorang gadis bernama Vivienne. Dia membocorkan aib-aib Crichton semua bisnisnya yang curang. Penggunaan bahan-bahan yang aneh dan kemenangan mencurigakan di kompetisi. Sekarang kita yakin bahwa Crichton bukan orang baik-baik seperti kelihatannya. Dan meskipun Vivienne baru mulai, dia bertekad kuat untuk membawa proyeknya sejauh mungkin. Lucu banget. Ada dapet asisten yang bernama Ryan atau Rian. Oke, oh my god. Ini backgroundnya menyeramkan sih. Salam kenal, Vivienne. Dengar, apa kamu tahu soal peracunan hidangan kakek yang disinggung sama Crichton? Hmm, sayangnya iya, kata Vivienne. Aku sudah lama mengamati karir Crichton dan bisa kasih beberapa petunjuk. Aku suka dengan penyelidikan, tapi kini sudah saatnya menilai hidanganmu. Oke, mari kita siapkan hidangan yang lezat untuk mbak-mbak. Nah, kok aku jauh dua? Mirip ya? Oh, nama asistennya Amede. Ini asisten yang pertama kita, si Joni. Siapa gadis yang memesan banyak makanan, tapi belum menyentuhnya sedikitpun itu? Yang memfoto semua hidangan kita, apa yang direncanakan? Oh, itu emang pekerjaannya, Joni. Vivienne itu seorang blogger makanan, bawakan menunya dan tanya kalau dia butuh apa-apa ya. Sudah saatnya kalian bertemu. Terima kasih telah menonton. Akhirnya, Joni bertemu. Halo, dia itu kan pemalu ya orangnya. Halo, nama ku. Eh, halo nona, nama ku Doni. Eh, maksudku Joni. Benang, eh, benang sertemu. Benang sertemu denganmu. Enggak, enggak. Senang bertemu denganmu. Ada yang bisa kuku bantu? Hehehe, kamu lucu, Joni. Benang sertemu denganmu juga. Kamu bisa memanggilku Vivienne. Dan, ya, kamu bisa membantuku dengan membangjakan shape-nya ke sini. Dan, hmm, satu hal lagi, Joni. Dimana kamu membeli dasik kupu-kupu yang keren itu. Itu terlihat sangat lucu padaku. Keren. Ih, kelihatan lebih mewah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, setelah pertemuan mereka tadi, aku melihat Joni yang pipinya itu memerah, matanya itu ada gambar hatinya, terus dikeliling, di sekeliling kepalanya dia ada cupit. Baik, baik yang panah pakai sayap itu menembakkan cinta. Pipin, pipin. Pipin, kayaknya sudah banget. Apa yang kamu lakukan pada asistanku? Dia hanya duduk dan memandangi dasik kupu-kupunya dengan wajah berbinar-binar. Matamu berbinar seperti jahitun hitam di salat Jonani. Hati dan jiwaku terbakar, kata Joni. Wow, itu indah sekali Joni. Oke, Bebe, hidanganmu begitu mengesankan, aku lagi menyiapkan artikel tentang restoranmu buat blogku. Aku lucu banget, Nat. Mat, kya woh. Waduh. Waduh. hai 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 oke sudah 100% dan oh lihatlah menghiurkan ya foto-foto ini kamu sebaiknya bersiap untuk kedatangan pengikutku berbondong-bondong ke tempat ini itu pengikutnya yang bertiga itu gimana maksudnya nah tiba-tiba ada si Joni ini di halaman Vivian ada banyak foto indah katanya ayo ikut dia kamu duluan chef ini ada Instagramnya kali ya dan bener ada Instagramnya yang di follow langsung sama cooking diary official karena aku juga follow ini Hai I'm Vivian my friends call me Vivi and you can yaitu Hai terakhir update tiga hari yang lalu dan ini Instagram pribadiku ya jadi kalian bisa follow juga akun Instagramku kita kembali lagi apa ini tiba-tiba ada surat hitam ada bulunya bulu yang pakai pita kakek kita bener-bener lupa soal surat lihat semua surat-surat ini ada apa saja ya iklan tagihan tapi ini ampok hitam apa apa kenapa demi cabai jangan-jangan itu lambang kritikus kamu akan ikut ujian pemula kenapa ujian sih benci banget nah ini jurnal tentang pertemuan mereka ya ada Instagramnya dapat dua tiga delapan like pop saat foto berdua tuh saat foto yang tadi di burger itu dapat 254 like oke kita baca saja judulnya kisah sedih campur senang kurasa teman baru kita Vivi ini punya peluang besar untuk menjadi blogger tena dia berpengetahuan luas luar biasa baik senang mengobrol dan akrab dengan semua orang kurasa aku sanggup mendengarkan berbicara berjam-jam tentang tren baru dalam mengedit foto tadinya aku tidak tahu kalau itu ada aku tahu tentang mencari sudut sempurna dan pencahayaan yang tepat dia sangat menjiwai pekerjaannya aku yakin sekali sikap Vivi sangat mengundang banyak penggembar dengan cepat tapi penggembar nomor satunya selalu siapa lagi Juni kita tentu saja misalnya ya nih Vivi hanya membacakan kamus pun Juni masih akan terpikat Juni berada di awang-awang sejak berkenalan dengannya udah bucin nih dia sedang kasmaran aku cuma berharap perasaannya tidak mengganggu kegiatan belajar dan memasaknya Wah bentar banget padahal suruh loh penasaran sama kisah cintanya mereka ini adalah ending dari episode 3 makan menembak dan mencintai versi Vivi sama Juni padahal aku penasaran banget sama kisah cintanya mereka tapi ini udah ending episode 3 nantikan episode lainnya di cooking dairy terima kasih sudah menonton